Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Golda Marganda Puba, menerima bayi perempuan yang dibuang oleh orang tuanya di Jalan Syarif Abu Bakar, Desa Peniti Dalam, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah. Bayi yang diperkirakan berusia 7 hari tersebut diserahkan oleh Kapolsek Segedong kepada Dinas Sosial Kalbar. Selanjutnya, bayi akan diserahkan pada LKIA untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Ya, terima kasih. Pada hari ini kami telah menerima satu orang, bayi, perempuan dari Pak Didik Darman Putra, Kapolsek, dari Segedong. Selanjutnya, dari kami menitipkan di LKIA untuk mengasuh anak ini. mengganti pupuknya, kasih makan, minum susu, dan dalam pemantauan dan monitorin kami. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Golda Puba memastikan sudah ada calon orang tua yang akan mengadopsi bayi malang ini. Namun, harus melalui mekanisme ketat agar bayi benar-benar diasuh orang tua yang bertanggung jawab.